SMA gue dibully parah sih. SMA gue kayak sempet ada fisik juga kayak gue diinjek, pernah diinjek sama temen gue gitu, dipukulin lah, diapa-apain lah, diserang fisik gitu sih. Makanya gue bilang ke temen-temen gue, gue tuh orangnya gak peka. Jadi gue jujur aja kayak, ya gue emang gak peka gitu. Kalo lu ada masalah sama gue, lu yang bilang, tu-wa-ga-pa. Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Parasyo. Apa kabar, Ryo? Baik. Waduh. Sampai hari raya, Kak. Kenapa, kenapa? Sampai hari raya. Oh iya, terima kasih banyak. Ini besok ya, hari raya. Iya. Di Jumper udah hari ini soalnya. Oh, di sana udah lebaran? Iya, hari ini. Emang sehari lebih cepat. Oke, oke, oke. Selamat hari raya juga kalo kamu merayakan ya. Mereka dengan makan kupat. Iya, mereka dengan makan kupat. Ryo, apa kabar, Brother? Baik, baik, Kak. Gimana sekarang? Kesibukannya apa, Ryo? Kuliah udah sukses sih. Tinggal nunggu ujian, 3 minggu lagi. Terus sambil ngerjain proyek-proyek aja di Euromonitor. Kayak strategic market research gitu. Terus sama, masih belum dienunsi, Kak, tapi kayak ada proyek jadi national ambassador, ikatan akuntan. Ikatan akuntan? IAE berarti ya? Ikatan akuntan Indonesia? Bukan, Kak. Dari Inggris. ICAEW. Wuh, keren, keren, keren. Congress, Brother. Oke, Ryo. Pertama-tama gue mau bilang makasih dulu, udah bersedia untuk masuk di The Bernhardt Sarah Show. Di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja sih, intinya gue pengen tau sih, sebenarnya profil lo gimana. Terus kan, lo mahasiswa berprestasi banget nih. Mungkin bisa sharing ke teman-teman lain biar bisa punya prestasi kayak lo. Oke. Oke, so, Ryo. Coba dong, gue pengen tau dulu dong. Lo ini, jurusan kuliah lo tuh apa sih? Gue jurusan akuntansi. Ya, akuntansi. Tapi, lebih banyakan minat di IT juga sih. Jadi kayak ambil matul minatnya IT. Lebih minat di IT atau di marketing? IT. IT ya? Oke, oke. Soalnya terakhir kita ketemu lo lebih minat di marketing nih. Ya, marketing juga penting lah. Oke, oke. Berarti lo akunting masuk 2017 ya? Ya. Masuk 2017 dan gue pengen tau dulu dong. Lo kan marketing di, eh sorry, sorry. Akunting di UI. Terus sebelum itu lo emang udah di Depok, di Jakarta atau di mana sih? Gue hasilnya dari sekarang gue tinggal di Kencong. Sebuah desa di Kabupaten Jember gitu. Oke. Jadi SMA gue di Malang. Oh SMA gue di Malang. Oke. Cuman tempat tinggal di Jember. Ya. Oke, oke, oke. Dan berarti di UI lo ngekos ya? Ya, ngekos. Oke, siap. Nah, gue pengen tau nih dari awalnya nih. Lo tuh emang udah ngejar prestasi-prestasi kayak gini tuh sejak lo sekolah atau baru-baru ini sih bro? Sebenernya jujur udah mulai SD bahkan mungkin pertama kali. SD coba ceritain. TK ya. Jadi dulu pertama kali waktu TK ada Lomba Cerja Sermat gitu tingkat TK. Itu sih pertama kali ikut Lomba. Terus dari situ waktu itu ikut Lomba Cerja Sermatnya kayak IPS gitu. Emang pengetahuan umum lah. Jadi kayak emang mulai SD suka IPS. Kelas 5, Lomba IPS pertama. Terus kayak dulu sebenernya juga sambil biologi sih. Jadi kayak aku pokoknya kuat diafalan lah. Jadi kayak OS, waktu itu namanya apa ya? Semacam Olympia The Science gitu. Kayak aku ngawakili sekolah buat yang IPS, terus pernah biologi gitu-gitu. SMP, aku juga masih aktif di Lomba IPS Biologi. Cuma SMP itu ada kayak klub akutansi gitu di sekolah. Ikut lomba-lomba IPS, SMA juga masih lomba sih. Kalau SMA udah mulai spesifik Lomba Akutansi emang, Kak. Jadi kayak sekolahku emang lumayan terkenal di akutansinya. Jadi kayak emang, kita ada kayak pengayaan itu istilahnya. Kayak waktu dulu namanya tim penga gitu. Kayak buat tim lomba gitu. Itu aku ikut di situ. Ya mulai dari kelas 1 sih. Jadi kayak bahkan lomba pertama yang aku ikutin tuh 2 minggu setelah aku SMA. Jadi kayak gara-gara gurunya waktu itu kayak ada yang, kalau nggak salah timnya ada yang batalin. Terus kayak butuh orang yaudah akhirnya aku join. Terus puji Tuhan aku langsung menang sih juara harapan 1 kalau nggak salah waktu itu. Jadi dari situ aku lomba-lomba terus. Oke. Lomba. Oh jadi makin kepicu lomba di situ ya waktu SMA ya? Iya waktu SMA sih. Terus kuliah kayak karena di UI ngeliat iklimnya kayak gimana ya. Masih kayak, maksudnya kayak beda kan aku sekolah swasta kan. Kayak bisa dibilang kayak negeri tuh agak gimana. Maksudnya kayak orang-orangnya nggak seberapa itu lomba kan. Maksudnya nggak seberapa fokus gitu. Dan akhirnya, tapi juga ada banyak sih kakak tingkat yang lomba. Tapi maksudnya kayak nggak seberapa fokus. Akhirnya aku kayak pengen, yaudah aku aja yang mulai dulu gitu. Dan akhirnya, angkatanku, aku yang pertama kali. Salah satu yang pertama ikut lomba sih. Jadi kayak, ya gitu sih kakak mulainya. Oke, oke, oke. Berarti emang kamu istilahnya, dari ke sini udah ambisius ya? Iya sih, bisa dibilang sebenarnya bukan. Ya, sebenarnya bilang ambisius ya. Tapi sebenarnya lebih karena, karena aku kan orang desa kan. Jadi kayak, aku mikir kalau dulu aku kayak dikasih kesempatan ke kota lain gitu. Kayak aku seneng banget sih. Jadi kayak, sebenarnya tujuan ku lomba itu pengen cari, pengen eksplor ke kota-kota baru. Ke tempat-tempat yang pernah aku ujungin gitu-gitu sih. Sama ya, kayak dalam arti kayak, pengen ngebanggain orang tua sih gitu sih kak. Karena kayak, ya mulai dari SMP tuh aku udah ngekos kak. Jadi kayak pertama kali aku ngekos itu SMP. Oke, jadi kayak, aku kan ngerti kan kayak, gak rasanya kayak, maksudnya kayak ketemu orang tua paling sebulan sekali. Atau kalau pas SMA bahkan kayak, ya jarang ketemu gitu. Pulang paling tiga bulan, kalau ada liburan doang. Jadi kayak, ya mumpung aku itu, aku maksimalin waktuku buat ngembangin diri sih. Dan menurutku lomba itu tempat aku lebih mengenal, apa ya istilahnya kayak, kenal orang lain, kenal jadi diri juga gitu. Intinya sih gitu. Oke, tapi pernah gak orang tua nyuruh-nyuruh kamu buat ikut lomba? Atau emang itu kamu pengen sendiri aja? Gak pernah sih. Gak pernah sama sekali. Jadi itu bukan karena orang tua ya, jadi karena kamu sendiri ya? Iya, emang kayak. Tapi memang gimana ya, ngomongnya kayak, papaku juga suka lomba. Tapi lomba kayak lomba tenis meja gitu, kan atlet kan. Oke, oke. Mungkin bisa dibilang kayak di rumah juga banyak piala gitu. Jadi kayak mungkin mulai kecil aku ngeliat, oh kalau papaku pulang lomba dapet piala, ternyata seru juga ya, dapet uang juga gitu. Jadi kayak, udah itu mungkin itu sih exposure-nya, aku ngeliat piala gitu. Oke, oke, oke. Jadi ngeliat dari, berarti ada hubungannya sama papa juga ya? Kepicu karena papa lomba menang, terus kamu juga pengen gitu ya? Iya, awalnya sih gitu, waktu SD kalau gak salah gitu deh. Apalagi kenapa, kayak pengen aktif lomba. Oke, tapi SMP sama SMA tuh motivasi kamu tuh apa sih, ikut lomba-lomba kayak gitu? Sebenernya kalau waktu SMP, simple. Karena aku SMP kan kayak, waktu itu kayak pengen aja sih kayak. Jadi SMP tuh aku pertama kali bikin bisnis juga. Jadi kayak aku punya online shop, namanya RCS, itu kayak ya lumayan sih. Dari situ kan aku belajar, oh ternyata dapet duit itu seru. Terus yaudah aku jadiin lomba itu salah satu source income ku juga. Karena tepat di lomba, kan dibayarin sekolah. Terus pulang, dapet uang, ya sekolah ngambil berapa persen, aku juga dapet uang kan. Dari situ uangnya aku kumpulin, labungin, gitu-gitu sih, Kak. Jadi mungkin bisa dibilang kayak uang juga salah satu motivasi. Tapi yang paling penting itu waktu SMP, SMA, lebih ke, aku suka aja sih, Kak, lomba itu. Kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang aku dapet, gak dapetin di sekolah tapi aku dapetin di lomba. Kayak bisa dibilang, gue dapet dopamine lah dari lomba. Kayak excitement yang gak bisa dibeli gitu sih menurut gue. Ada kebanggaan buat diri sendiri juga, dimana itu buat ngebanggaan anak lu juga ya. Iya, kayak ada self-actualization gitu. Oke, that's cool. Nah, tapi kan disini kan gue liat nih ya, kalau dari profil lu nih ya. Ini keren banget nih. Rio ini keren banget. Karena di 2018, berarti lu semester 2 ya, 16 Januari, lu udah bikin Twixie, iya gak sih? Iya, itu gue join sama temen gue sih. Jadi kayak temen gue udah kayak mulai 2017, Oktober mereka udah bikin, terus kayak dapet funding. Terus gue join baru, ya itu Januari, mereka kan kayak gak ada yang megang ngurusin finance-nya. Yaudah gue bantu-bantu jadi CFO gitu, ngurusin accounting. Financial officer. Iya. Oke, terus di 2018 akhir, Twixie selesai dan lu abis itu, Twixie tuh selesai tuh karena apa sih, bro? Sebenernya Twixie tuh kayak waktu itu masih agak jalan. Masih kayak gimana ya? Istilahnya kayak ada semacam internal, masalah internal lah yang membuat kita kayak rehat. Terus dari situ kayak gue memutusin, oh yaudah deh, kayak mungkin gue udah tempat gue di yang lain gitu. Tapi di satu sisi gue juga kayak bilang sama temen-temen gue yang di situ sih kayak tujuan. Gue gak, maksudnya gimana ya? Gue masih mau bantu kalian kalau kalian butuh bantuan, cuma gue kayak mau ngembangin diri di tempat lain gitu. Itu sih. Twixie tuh kayak mungkin sekitar Oktober-November baru bener-bener dismiss gitu. Oke, tapi mereka masih jalan atau gimana? Gitu, sampai Oktober-November tahunnya tuh kayak udah dismiss juga kayaknya. Oh gitu, oke-oke. Terus abis itu lo di Desember ya, itu masuk di TGS AU Partner. Ini apa sih, bro? Oke. Jadi TGS Agus Ubaidila itu kayak kantor akuntan publik gitu, KAP. Di daerah Tebet. Jadi waktu itu kayak mereka, tapi gue masuk, awalnya gue kira kayak gue disuruh, oh yaudah magang audit-audit gitu, atau kayak hal-hal akutan sih. Ternyata kayak mereka mau ngembangin startup gitu, semacam startup di bidang accounting sama Faja gitu. Jadi kayak bisa dibilang mereka kayak bikin namanya konsultanku gitu namanya. Sampai sekarang masih ada sih. Dan gue udah, gue bantu-bantu di situ. Jadi kayak mereka ngerti kayak gue ada pengalaman di Twixie, pengalaman di startup. Jadi gue ditarik, di satu sisi gue juga sambil ngerjain proyek-proyek yang berbawa akutansi. Tapi gue juga lebih fokus ke ngerjain yang startup ini. Gue bantu support marketing, kayak planningnya gimana, terus kayak dealing-dealing gitu-gitu sih yang gue bantu. Itu dalam dua bulan ya? Iya, dalam dua bulan selama liburan pendek gitu. Oke, nah terus abis itu lo jadi data science intern di IBM? Iya. Selama tujuh bulan? Iya, itu jadi kayak sebelumnya ceritanya agak panjang sih. Jadi kayak mulai Februari setelah aku ketemu sama kayak dekat-kat tingkat gitu, kayak dibilang kalau misalnya aku enggak ditertarik di dunia AI gitu-gitu, disuruh nyoba sih ke, apa ya, masuk ke IBM. Maksudnya masuk ke perusahaan yang kayak IBM gitu, kalau bisa gitu, walaupun kayak agak susah kan karena backgroundku bukan di bidang IT. Jadi kayak waktu itu aku emang agak nekat sih, aku kayak nge-spam, bukan, ya maksudnya kayak nge-chat link-in orang-orang IBM lah, kayak ada anak ARD-nya gitu-gitu, cuma kayak enggak dibalas. Tapi kayak eventually kayak ketemu sama Bu Ari Pratwi, jadi Bu Ari Pratwi ini dosen tidak tetap di kampusku, di departemenku. Jadi kayak aku hubungin dia sih, hubungin beliau. Beliau kebetulan head of technical leader, jadi kayak semacam, bisa dibilang CTO-nya lah, cloud and cognitive-nya di Indonesia gitu. Jadi kayak waktu itu ngajak ngobrol-ngobrol, ketemu, terus dibilang ada proyek sih. Dan dari situ aku ngerjain proyek itu. Oke. Jadi kayak itu aku belajar AI, pakai artificial intelligence, jadi kayak hands-on gitu. Walaupun kayak memang awalnya kayak masih enggak ngerti apa-apa gitu kan, tapi along the way, karena ada learning platform, terus kalau aku enggak ngerti, aku bisa kayak tanya ke business experts. Mereka bilangnya kayak experts gitu dari ASEAN, jadi kayak aku tanya-tanya ke orang Malaysia, ke Singapura, mereka bantu banget sih. Dan mereka kayak suka gitu, karena kayak masih mahasiswa, kayak punya rasa willingness to learn gitu. Jadi kayak dibantu banget selama proyek. Dan itu lo masuk di IBM itu sambil kuliah berarti kan? Iya, tapi kayak gue mobile doang sih. awalnya kayak sekitar bulan Juni itu baru gue kayak bener-bener yang ke kantor hampir tiap hari gitu lah kalau ada urusan, meeting-meeting. Tapi selama itu sebelumnya gue kayak meetingnya online gitu. Lewat Webex gitu namanya. Dan temen gue waktu itu emang tim gue satunya emang orang mahasiswa Indonesia, tapi kuliah di Korea. Jadi kayak kita waktu itu masih ketemunya online gitu. Di timnya Korea Indonesia gitu. Oke, nah terus abis itu lo ke Cash It? Iya, itu ke Cash It September. Jadi setelah gue selesai magang di IBM bulan Agustus itu, Agustus akhir, gue kayak merasa kayak gue kayak pengen explore di bidang fintech gitu. karena kayak selama gue magang di IBM, klien gue kan kayak perusahaan finance banking gitu lah. Terus kayak mereka pengen ngembangin sisi IT. Jadi situ gue tertarik sih sama dunia fintech. Jadi kayak kebetulan founder-nya Cash It itu temen gue kayak pernah lomba bareng gitu sih di Prasmo bulan-bulan Maret gitu deh. Terus ketemu di situ, akhirnya kita, yaudah gue set ngobrol, terus kayak gue kabarin kalau misalnya lo butuh orang yang bantu lo di bidang finance, gue bisa dan gue lagi... Berarti lo yang mengajukan ya? Iya, gue ngajuin sih. Kayak maksudnya kayak kalau misalnya lo butuh aja gitu. Terus ternyata dia bilang, oh kebetulan banget yang TFO-nya atau kayak yang pahala finance-nya baru keluar minggu lalu. Jadi kayak emang kebetulan. Jadi yaudah gue langsung kerja sih. Oke, tapi di Cash It itu 4 bulan ya? Iya, gue bentar doang sih. Karena kayak semester depannya, gue ada kayak, gue mau ada nyiapin mapres gitu-gitu dan gue merasa... Dan gue tuh kayak waktu itu mereka minta gue datang ke kantor juga. Dan kantornya itu di daerah Bintaro kan. Which is kayak 2 jaman PP lah. 2 jam lebih deh. Kayak kalau pas macet gue pulang bisa jadi kayak pulangnya 2 jam, berangkatnya 1 jaman gitu. Dan itu capek sih karena gue sambil kuliah juga. Jadi misalnya kayak gue kuliah pagi dari jam 8 sampai jam 11. Gue langsung cabut, nyampe sana paling jam 12-an. Terus gue kerja sampe malem jam 7-8-an. Terus balik sampe depok jam 10-an gitu. Dan kayak capek sih jujur. Jadi gitu. Cuma gue dapet pengalaman banget sih sama gitu. Oke, nanti gue mau bahas tentang tumbuh. Gue mau bahas tentang lo di Uniqlo sama Euromonitor. Tapi nanti dulu. Oke. Gue penasaran sebenernya gitu loh. Di Twixie nih. Itu lo mau ngajukan juga apa gimana sih bro? Iya, sebuah iya. Oke, berarti lo... Gue, gue masih mau bantu gue menangkep nih. Sebenernya motivasi lo tuh apa sih? Ikut Twixie, terus ikut cash it. Dan sayangnya tuh gak lama gitu loh. Jangka waktunya tuh gak lama. Twixie kan Oktober udah bubar. Iya kan. Dan sebelumnya lo udah keluar duluan berarti kan. Iya. Iya kan. Terus cash it juga lo 4 bulan. Nah, gue pengen tau deh. Itu kan di saat lo masuk itu. Lo jadi co-founder apa gimana sih? Enggak, gue bukan co-founder. Jadi kayak emang simple loh tujuan gue mau masuk itu. Sebenernya gue gak ngajuin jadi sefo juga sih awal-awalnya. Kayak gue cuma bilang gue mau belajar gitu. Karena di satu sisi itu kan gue masih semester 1 kan. Jadi kayak gue nge-cet dia itu kayak sekitar Desember pas gue liburan. Yang Twixie kan ya? Iya, yang Twixie. Gue kepo aja kayak, oh gimana sih dunia startup itu simple kayak gitu doang. Jadi kayak dari situ exposure gue sih. Dari situ gue dapet mentor. Mentor gue, Pak Sandi Permadi. Sekarang si F.O-nya di D.I.D. Dan dari beliau sih sebenernya kayak gue keinspirasi buat nekunin di bidang, maksudnya kayak di dunia startup. Terus emang waktu ke cash it simple gue juga bilang gue mau bantu-bantu. Kayak maksudnya gue mau belajar juga di fintech. Dan sebetulnya kenapa? Gue bilang mungkin kayak dibilang orang kan kayak, ah bentar atau kayak kontribusi apa gimana gitu. Tapi kayak menurut gue emang gimana ya? Kayak kan karena gue juga status gue mahasiswa, selama gue di sana ya gue lakuin yang terbaik. Tapi kayak menurut gue tetap nomor satu bagi gue itu tetap kuliah. Jadi walaupun gue di Big C, walaupun gue di cash it, walaupun gue intern di IBM, gue tetap selalu bilang ke semuanya kayak prioritas gue tetap kuliah. Makanya walaupun kayak gue sibuk kayak gitu, ya IP masih aman lah. Masih ya top-topnya di jurusan gue lah gitu. Mantap. Tapi lo berarti di Twixie sama di cash it tuh digaji apa gimana? Di cash it gue digaji. Di Twixie gue kayak bikin perjanjian gitu. Kayak gue gak perlu digaji, tapi kayak kalau misalnya gue minta tolong ke dia, gue dibantu. Jadi sampai sekarang gue kalau misalnya minta tolong pun ke dia, gue masih dibantu sih. Oke, ini unik nih. Karena dibayar tuh tidak memakai uang, tapi hampir kayak hutang budi gitu ya. Iya, walaupun ada kayak kontrak-kontrakan gitu. Oke, oke. Gue juga, apa ya, kalau misalnya gue selama gue, gue sebenarnya terinspirasi dari bukunya Rich Dad Poor Dad sih, yang Robert Gerson. Menurut gue emang lebih penting itu sih, apa ya, apa ya, istilahnya kayak ilmu yang itu lebih mahal lah daripada gaji, kayak kalau gaji itu simpel. Kalau emang, gue kenapa waktu itu di cash it di gaji, karena gue harus datang ke kantor, gue harus kayak ngeluangin gue transportasi buat ke sana gitu. Ya, karena Depok Bintarong gak dapet juga kan? Iya, itu jauh. Iya, iya, iya. Oh, keren sih, Ryo ini. Nah, terus abis itu, di September nih, lo jadi research assistant, sampai April 2020 ya? Sekitar 8 bulan ya? Bener. Oke. Iya. Ngapain sih jadi research assistant tuh, ngapain sih bro? Jadi, mungkin kayak, dipikirkan orang-orang kan, research assistant tuh kayak, oh yaudah lu, disuruh, disuruh kayak dosen atau apa, bantu dia kayak, nyari data gitu-gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Ceritanya emang agak, agak unik, jadi kayak gini awalnya. Waktu magang di IBM, salah satu kayak yang bantu-bantu kita, karena kayak IBM sama Departemen Akutansi UI ini, ada kayak strategic, semacam partnership gitu loh. Oke. Jadi kayak emang, kepala departemennya, bantu projectku waktu itu. Jadi kayak, semacam gitu lah, kita kerjasama. Dari situ kenal sih, kenal banget sama Bu Ancela. Bu Ancela itu, kepala departemenku. Terus kayak, setelah, magang di IBM selesai, kayak, diajak ketemuan sih waktu itu, sama Bu Ancela. Kayak waktu itu aku bilang, Bu kalau misalnya, jadi kembali lagi, kayak aku juga mengajuin diri, Bu kalau misalnya ada, ada kayak, butuh bantuan atau apa tentang riset, karena waktu itu aku juga pengen belajar tentang, riset ilmiah gitu sih. Karena kayak, sebelum-sebelumnya kan udah ikut lomba-lomba, lomba-lomba riset ilmiah, cuma kayak, ya istilahnya kayak, pengen belajar lebih lah. Jadi kayak, waktu itu ngajuin diri, terus dihubungin, September, itu ditawarin, mau nggak kamu jadi asisten saya, bantu-bantu penelitian saya semuanya, karena, ya, ibunya, beliau sibuk gitu lah, istilahnya kayak. Jadi bener-bener aku itu, ibunya yang ngebantu aku, tapi kayak, maksudnya kayak yang nonton, tapi bener-bener aku yang nyari data, yang nulis juga aku. Jadi kayak, dari situ sih aku belajar sih, oh ternyata, level, level S3 itu, atau kayak level dosen yang udah kayak gitu, tingkat, apa kayak, bahasanya gimana, terus kayak, datanya kayak, nyarinya di mana, terus kayak, juga dibantu sih, kenalan sama dosen-dosen lain, dan ada yang dari, mantan alumni-alumni gitu, jadi kayak dari situ, exposure-nya dapet banget sih, tentang riset asisten itu. Oke, oke, oke. Nah, kita kan kenal dari Excel Fisher Leaders ya, walaupun kita, nggak se-batch ya, batch 3, batch 2. Lo, batch berapa? Batch 8. Waduh, jauh sekali ya. Umurnu sekarang berapa sih? Kelihatan umur. Umur lu sekarang berapa sih? Gue 20, OTW 21. 20, kita beda 4 tahun berarti. Ini kayaknya di umur 20, eh, nggak sih, umur 20 itu gue lulus kuliah. Dulu gue, gue lulus S1 itu, umur 20. Ex-official leaders itu, waktu itu gue mulai umur, 17 kalau nggak salah. 17 apa, 17 ya, 17, 17. Nah, tapi uniknya gini loh, lu banyak banget yang diikuti nih, kenapa lu nggak taruh Excel Fisher Leaders di dalam link-in lu? Gue merasakan. Gue taruh. Gue taruh. Lu taruhnya di Sukarela, bukan pekerjaan. Iya. Gue mau nanya deh, kenapa sih? Oh, iya. Simple sih, kayak waktu itu kebanyakan sih yang di, kayak waktu itu ketemu sama, apa ya, waktu itu kayak, jadi kayak emang link-in itu, aku pertama kali kenal link-in, emang kayak dari acaranya link-in, jadi kayak ada semacam link-in, student branding, training gitu-gitu, dan dari situ kenal sih sama kayak, salah satu orangnya di link-in Indonesia lah, dan sampai sekarang, ya, tapi kayak, beliau kayak, maksudnya kayak, constantly kayak aku masih sering ngapar kabarin sih, terus kayak waktu itu, iseng aja kayak, udah lama gak ngechat, terus kayak, halo, Kak, gimana kabarnya? Terus kayak, Kak, boleh bantu link-in itu? Enggak sebelum kayak, karena waktu itu aku lagi nyari magang di luar negeri, jadi emang setahun ini, targetku, setelahin MAPRES, jadi kayak kemarin aku ikut MAPRES, itu aku juga pengen magang di luar negeri, terus kayak aku pengen aja di-review sama orangnya link-in, terus dia bilang ke aku itu, itu Rio, pengalaman kamu, kayaknya kalau yang organisasi, atau yang bukan kerja di, maksudnya kayak yang organisasi kuliah, atau kayak, semacam program kemimpinan, beasiswa, gitu-gitu, mending, masukin ke bagian lain aja, gitu. Jadi kayak, dari situ aku, yaudah, pindahin aja ke XLFL, ION Scholarship, sama jadi ambasadornya ikatan akuntan Indonesia, itu aku pindahin ke Suparela semua. Oke, dan untuk dapetin Excel Feture Leaders, dulu kalau gue jujur, itu bukan gak sengaja sih ya, hampir gak sengaja lah, gue ikut Excel Feture Leaders gitu. Tapi kalau lo sendiri, gimana sih pengalaman lo, bisa ikut Excel Feture Leaders itu gimana sih? Jadi gue kenal Excel Feture Leaders, dari alumni gue sih, Kak Franky namanya, Franky itu, Batch 6, Batch 6. Oke. Iya, dari, oke, bahkan kakak kelas aja, masih Batch 6 agak, kayak, terus, terus, terus kayak, dari, kayak gimana ya, kayak story-storynya, terus kayak dari, cerita-ceritanya dia, kayak, oke, kayaknya, this is fun, gitu, kayak, exciting gitu, ngeliat baru biru-biru-biru, terus kayak, dia seru sih. Terus temanku juga, temen deketku, Batch 7 juga, jadi kayak, ada namanya Stanley, sama ada Jeffrey, dari mereka sih kayak, gue yang kayak, kenal juga, terus waktu itu juga kenal sama Kak Ririn, Kak Ririn itu, nggak tau deh, Batch udah tua banget lah, pokoknya Kak Ririn, sekarang kerja di Tokopedia, jadi dari Kak Ririn juga kayak, diakinin sih, kenapa lu harus join XLFL, kayak gini-gini-gini, dan akhirnya yaudah, gue akhirnya join sih. Waktu itu kalau nggak salah, emang sebenernya gue pengen daftar Batch 7, cuma gue telat banget sih, jadi kayak, gue tau ada XLFL, setelah temen gue Batch 7, ketima. Oke. Terus temen dia nge-post kan, terus kayak, wadah kayak gini, kayak gue langsung follow, dan gue kayak mikir, yaudah lah gue tahun depan mau nyoba. Tapi awalnya kayak gue, tahun depan sebenernya kayak, lagi ya, apa ya, maksudnya kayak, lagi kayak banyak urusan, jadi kayak sebenernya gue agak ragu sih, daftar nggak ya, daftar nggak ya, worth it nggak ya, tapi kayak abis ngobrol sama Kak Ririn itu sih, waktu itu ketemu Kak Ririn, terus Kak Ririn bilang, udahlah Ryo daftar aja, kayak, menurut dia juga kayak, itu malah beneficial ke kamu kok, kayak nggak ngabisin waktu, malah kayak, seneng ngertemui temen-temen, dan memang bener sih, seru sih temen-temennya kayak, apalagi di Jakarta Koles yang bareng aku itu, kayak temen-temennya, aku suka banget sih sama mereka, maksudnya kayak dalam artian, kita sehat banget, kayak diskusinya, dan kayak kita aktif, bantu satu-satu sama lain gitu-gitu. Oke. Nah, sekarang kamu menjadi founder tentang tumbuh. Iya. Ini apa bro? Ini baru aja nih, April. Iya ini baru banget sih emang, jadi tapi kayak sebenernya, idenya itu udah mulai September, September tahun lalu, jadi kayak awalnya tuh, aku mau bikin kayak semacam komunitas, buat bicara tentang digital doang sih khususnya, jadi kayak, kita mau kayak bikin semacam, digital economy discussion, buat kayak mahasiswa gitu, cuma ternyata emang kayak, waktu itu agak susah sih diimplement, karena kayak, satu sisi resources kita ya, kayak cuma sebatas kita tahu doang, karena kita mahasiswa, tapi kalau misalnya kita, waktu itu kayak dalam artian, belum ada kepikiran sih kayak gimana, tapi visi, emang maksudnya kayak, emang udah awal, gue kayak pengen give back gitu sih, jadi kayak, entah gue bikin sendiri, atau gue join kayak, mungkin gue ikut student catalyst, ikut lain-lainnya, itu kayak gue pengen give back aja, karena kayak gue merasa, dari ikut program-program gituan, gue kayak, jadi sekarang gitu, jadi kayak di satu sisi, gue pengen kontribut ke, ke generasi muda lah, bisa dibilang kayak gitu, makanya waktu itu gue ke pikiran kayak, jadi kayak sebenarnya tenang tumbuh itu, kalau misalnya dilihat meme-meme yang ada sekarang, yang kayak udah agak lama sih, what is the drive for digital transformation, kayak, ada yang bilang COVID-19, ya maksudnya karena COVID-19 sih, tentu tumbuh hadir, jadi kayak, karena kita ngeliat ada kayak, yaudahlah COVID-19, terus kayak mumpung kita, semuanya SFH, mahasiswa, terus kayak, kita merasa kayak, banyak mahasiswa yang capek gitu kan, dalam artinya kayak, ah tugas mulu, tugas mulu, kadang dosen kayak, cuma ngirim PPT doang, sama ngirim PR, nggak pernah jelasin, jadi kayak, kita kan butuh asupan, apa ya istilahnya, asupan ilmu dari, yang orang-orang itu, jadi kayak gue mau bikin itu sih, bikin tentang tubuh, jadi emang tujuannya, emang lebih ke sharing platform, awalnya, cuma setelah gue kayak, brainstorming sama, sama tim gue, jadi awalnya gue cuma bertiga, sama temen gue, terus sekarang kita udah bertujuh, timnya sama gue, dan itu kita emang, akhirnya lebih ke individual group juga, jadi kayak, personal groupnya mereka, dalam artian kita, bantu mereka, ngenali diri mereka sendiri lah, dalam artian kayak gitu, jadi kayak, how to be your own best version, simple sih, gitu doang, yang kita tekanin ke semua anggota, kayak itu yang pengen, kita dapetin dari kalian, setelah ikut, selama, kurang lebih kayak, 6 bulanan program ini gitu. Oke, itu lo founder-nya lo sendiri, atau gimana bro? Iya, founder-nya gue sendiri, terus gue aja, dua temen gue sih, awalnya, jadi kita bertiga tuh, dengan waktu yang, sebenarnya agak cepat sih, kayak 2 minggu, sebelum, brand opening itu, baru gue telpon mereka, tapi kayak, emang gue udah planningnya, udah, mungkin bisa dibilang, malah planningnya, gue kayak, awal semester ini gitu, jadi kayak, setelah maha press, gue emang, mau bikin kayak gini sih, maksudnya kayak, waktu itu gue settingannya, offline, jadi kayak, gue mau bikin komunitas, tapi waktu itu kayak agak beda sih emang, jadi kayak, awalnya gue bikin namanya, aku UMKM, itu kayak buat, khusus mahasiswa akutansi, bantu UMKM, secara langsung turun ke lapangan, which is, kalau dibikin settingan sekarang, gak mungkin kan, sebaliknya lagi corona, jadi emang, waktu itu, yaudah gue langsung, pivot lah, kayak pivot, diubah, kalau misalnya yang visible, gimana, kalau misalnya gitu, tapi emang nanti, rencananya emang, kalau udah, everything turns back to normal, gue tetap mau, kebantu itu sih, emang gue kayak agak tergerak, di bidang, ngembangin mahasiswa akutansi gitu, khususnya. Terus yang unique law, global management program, ini apa bro? Jadi GMP, atau global management program, ini semacam kayak, bisa dibilang kayak program, apa ya, bisa dibilang kayak, semacam training, business case study lah, mereka bilang kayak gitu. Kayak extra-fisher reduce gak sih? Mungkin ya, tapi kayak lebih pendeknya gitu, jadi kayak, karena ini programnya intense banget, cuma 5 hari di Tokyo, kita bakal kayak ada, workshop sama 45, sekitar 45, mahasiswa dari seluruh dunia, jadi kayak emang Uniqlo ini kan, presence-nya ada kayak di, gak cuma di Asia aja, kayak ada di UK, di mana-mana, nanti kita dikumpulin di Jepang, kita ngerjain itu. Ini Mei 2021? Harusnya, harusnya itu, si Uniqlo ini, selesainya kayak, harusnya Juni ini, Juli ini, kita ketemu-nya. Cuma karena kayak, corona diundur sampai Januari 2021, paling cepat. Paling cepat kayak, gak tau kayak, nanti gimana. Cuma nanti kita Juli, tetap ketemu sesuai tanggal, kita kayak ada meetup online gitu, sama student-student lain, yang kepilih dari seluruh dunia gitu sih. Dan itu fully funded dari Uniqlo? Yes, fully funded dari Uniqlo. Terus nanti juga pas kita lulus, kalau kita mau masuk MT mereka, kayak ada namanya Uniqlo Manager Candidate, UMC, itu kita gak perlu ngikutin, tahapan 1, 2, 3, 4 yang banyak, itu kayak, kita langsung final interview, sama directornya langsung. Karena kita udah dapat GMP. Lo tau informasi kayak gini tuh, dari mana, dan gimana cara dapet? Itu banyak sih, yang tanya ke gue, kayak, lo tau info-info kayak gini, dari mana sih? Tapi gue juga bingung, dari mana ya? Sebenarnya kayak, banyak cara sih gue dapet info, tapi menurut gue, paling banyak link in. Selain link in, kalau misalnya Uniqlo ini spesifikly, gue dapet dari, BEM, kalau gak salah BEM atau impunan jurusan gue, dia nge-post di line gitu. Terus kayak, waktu itu kan liburan Januari, ya terus kayak muncul, oh apa ini kok seru gitu. Terus kayak yaudah gue cari-cari gitu. Jadi emang, menurut gue emang, informasi tuh emang, banyak sih cara nyarinya. Gue kebetulan waktu itu dari BEM gue. Tapi ternyata emang, pas gue masuk kuliah, jadi kayak Februari tuh, emang dipasang dimana-mana, posternya di EFE. Jadi kayak, kalau gue jalan, karena kan warna kan juga, apa ya, kayak menarik juga merah putih. Tokionya gede banget kan, gue suka Jepang kan, pas itu kayak, jalan-jalan ke Tokyo, terus kayak, oh Tokyo. Jadi kayak gue langsung, apa ini. Jadi emang kampus lo mendukung banget ya? Iya, menurut gue kayak UI, khususnya fakultas gue emang, banyak sih dapat info-info gitu. Contohnya juga kayak yang, gue, dapat magang pertama gue, yang tahun yang di KAP itu, karena gue kan menang lomba, namanya, dari ICW, Angkatan Akutan Inggris itu, ada lomba, itu gue juga dapat info-nya dari dosen gue, dari dosen di departemen gue, ngesiar gitu ke gue, jadi kayak, ya emang menurut gue banyak sih, gue info-info dapat dari kampus. Oke. Tapi gue pengen tanya deh, Yoke. Iya. Misalnya lo gak masuk UI nih, terus misalnya lo masuk kampus yang, swasta deh, apapun itu, tapi gak yang top lah, yang middle top lah, gue gak mau sebut nama lah ya. Iya, X, 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 X. Iya, tapi, menurut lo bisa dapat sebanyak ini gak sih, kalau misalnya lo di kampus itu, atau mungkin lebih banyak? Karena mungkin persaingan di kampus lo, gak sebanyak itu gitu. Gue yakin sih kayak, everything pasti kayak, every kampus kayak ada, benefit dan kekurangan masing-masing ya. Kayak gue bilang, ya gue juga jujur aja kayak, walaupun fakultas gue wow, tapi kayak pasti ada kayak, minusnya lah dibandingin. Apa tuh minusnya? Mungkin minusnya dalam artian, transparansinya, agak kurang sih buat gue dibandingin, kayak sekolah swasta ya. Dan kayak support buat lomba, sebenernya kayak dikit sih. Kayak, kampus lain tuh kalau lomba, sebut aja kayak kampus swasta di Jakarta, Jakarta gitu kayak, mereka dapet support dana, dapet dari awal, dapet uang buat tiket pesawat, buat, jadi kayak mereka ikut lomba sebanyak mungkin, kayak gak apa-apa. Dan kayak dosennya, kalau gue denger dari fakultas lain sih, malah kalau, kayak di kampus yang swasta yang lainnya, kalau lo gak masuk, tapi lo menang, gak langsung masuk lo, dapet A. Gak ada sih di UI gitu-gituan, gue kayak menang lomba, gak menang lomba, yaudah kayak biasa aja mereka, kayak gak ada. Kalau gue menang, gue dapet bonus sih, itu di UI bagusnya itu. Tapi kan, baru sampe tuh. Jadi kayak, dari satu sisi kayak, lomba itu investasi yang lumayan besar, jadi karena kayak, misalnya kayak gue lomba ke Solo, waktu gue naik pesawat, karena kayak nepet gitu, jadi kayak, gue keluar berapa juta lah waktu itu, hotelnya juga kayak gak dibayar, dan kita gak menang, jadi kayak ya, tapi somehow gue merasa emang ya, ada plus benefit-nya lah. Tapi kalau menurut gue, buat, itu transparansi lomba sih menurut gue, tapi kalau misalnya kayak buat soal, apa ya, informasi, yang tadi lo bilang, kayak kalau misalnya gue di kampus lain, mungkin informasi yang lebih banyak, menurut gue gak sih, kayak menurut gue UI ini, well informed banget, tapi emang kita harus nyari sendiri sih, jadi kayak mungkin kalau misalnya gue di, misalnya kayak di kampus lain gitu, karena gue orang yang suka nyari informasi juga, gue yakin, beberapa opportunity, mungkin gue juga bisa dapet. Cuma kan ya, gue gak bisa ngomong kayak gitu, karena gue udah di UI kan, jadi kayak, for me, it's the best option, and the best, apa ya, potensial for me gitu. Oke, tapi karena lo kan, S1-nya swasta, eh apa, S1-nya negeri nih, S1 gue tuh swasta, dan ini gue mau, ngasih pandangan gue aja. Oke, oke. Apa yang lo tadi bilang, itu sangat-sangat gak sesuai dengan, prediksi lo, karena mungkin lo gak di swasta. Ada beberapa mungkin yang kayak gitu, gue gak tau tapi, tapi jujur dulu gue di swasta, mau menang, mau kalah, mau dapet, mau enggak, enggak ada satu perak pun, dana kampus gue yang keluar buat gue. Satu itu. Kedua, gue gak dapet informasi apapun, soal lomba-lomba kayak, atau bahkan ya, simpelnya, Excel Fischer Leaders deh. Waktu dulu gue daftar Excel Fischer Leaders, bro. Bahkan nama kampus gue gak ada, di list. Others. Gue, waktu dulu gue daftar tuh, belum ada address, bro. Oh. Dulu tuh belum ada address, gue sampe ngontak CS. Gue harus clarify, kampus gue tuh ada. Jadi langsung gue, gue udah bener, anak pertama dari kampus gue yang, yang ikut itu. Dan bahkan, gue lulus kuliah pun, gue emang sering banget ikutan kompetisi, apa segala macem. Tapi bahkan, gue gak dapet, kan ada mahasiswa, berprestasi, gue gak dapet, didaftarin aja enggak. bahkan mahasiswa berprestasi, non-akademik aja enggak. It's really funny, but it's the hard truth. Maksud gue, gue, gak semua kampus swasta sih, yang gue sebut. Kayak, itu kampus-kampus yang, teman-teman gue yang sering ikut lomba aja, dia cerita kayak, dia dapet dana, dapet apa, emang gak semuanya sih. Iya, iya. Soalnya gue dulu sering banget ikutan kayak gitu. Bahkan gue, sampai harus, debat dulu untuk ikutan kayak gitu, karena untuk Exception Readers, National Conference aja, kita harus, izin kan. Karena beberapa hari kan bro, wah gila. Dulu gue harus bikin laporan, buat ikut, National Conference. Oke, gue gak harus sih. Jadi, menurut gue, mungkin ini gue mau, motivasi lo aja. lo harus bersyukur sih. Sejujurnya, lo dapet banyak banget benefit di UI, karena gue banyak mau daftar program, gak bisa, karena gue gak, bukan dari kampus top five. Ya, gue mau ikut lomba apapun, gak pernah di support, yang kayak, kasih duit, apa tuh gak ada. Kalau udah menang, baru deh, digemburin. Itu pun gak dikasih duit. Cuma digemburin. Itu gak pernah, gak dikasih duit gak pernah. Jadi, lo menurut gue, harus bersyukur aja sih. Aduh, ada yang menpetatan di depan, di depan rumah gue. Iya, gue juga, di depan rumah gue lagi, rame banget. Oke, lanjut aja. Yang gue bikin penasaran lagi, sebenarnya, yang lo cari itu apa sih, Yoh? Karena, lo ikut banyak program, lo start banyak bisnis, gue gak bilang itu salah ya. Karena gue juga gitu. 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 Karena gue juga gitu. Tapi, apa sih yang gue cari itu sebenarnya apa? Oke. Yang gue cari sih, kayak, simply, kayak, sebetulnya, ya kembali ke Maslow, hierarchy of theory. Maksudnya kayak, ya piramida Maslow itu, dalam artian, gue merasa, kayak kita harus memenuhi semuanya, kan dari faktor hijin, dalam artian kita nyari uang. Itu salah satu faktor juga. Level kedua kan, kita nyari kayak, ilmu pengalaman, tapi yang level paling tinggi, di piramida Maslow, itu kan, self-actualization itu lah. Kayak istilahnya, aktualisasi diri kita lah. Itu sih, sebelah yang gue lakuin. Jadi kayak, ada tiga hal itu yang gue cari. Di satu sisi, gue kayak pengen dapet uang, karena jujur kayak, gue ikut banyak, mungkin kalau dibilang program, kayak uang gak, gak directly lah, kayak XLFL ya, gak ngasih gue duit. Tapi dapet laptop pulsa dan hape. Iya, tapi dapet gadget. Tahun gue gak dapet laptop, tahun gue masih dapet laptop, kan? Oh iya? Gue dapet laptop ini doang, eh, laptop gue lagi cash. Cuma dapet laptop gitu sama, ya, pulsa, lumayan lah pulsa. Terus kalau kayak, Aion gue kayak dapet, beasiswa, lumayan sih, lumayan gede, ya belasan juta, itu kayak, ya lumayan lah, setahun sekali gue dapet. Terus gue ikut Erasmus, gue dapet Erasmus, tuh lumayan puluhan juta, beasiswanya. Terus, ya intinya gue ikut gitu-gitu, itu sih, satu uang, kedua kayak ilmu. Ya, dapet lah kayak ilmu, misalnya contoh, ya ikut Uniclog, ini pasti, pasti gue dapet ilmu, dan kayak gue juga nanti dapet learning course-nya. Terus gue juga kerja di Euromonitor, jadi secara-secara itu menurut gue yang gue dapetin ilmu sih, yang paling penting. Ilmu, koneksi, dan koneksi juga penting sih. Kayak, contohnya gue kenal banyak orang lah, kenal direktur di mana, kenal manajer di mana, kayak, ya, terus kayak, oh ya, menurut gue juga kenal lu kan, dari kayak ikut XLFL, ya, walaupun kita kenal punya link-in, tapi kayak, ya, kita lama sama XLFL. Terus kayak, ya, itu sih. Dan yang paling penting, sel-actualization dalam artian, mungkin kayak itu, waktu gue terpilih jadi kayak, duta, maksudnya kayak, ma-pres akutansi terbaik di Indonesia, gitu, kayak itu, bener-bener penghargaan doang, kan, jadi gue ketemu, yang ngasih pengharganya, Wakil Menteri Keuangan, kan, waktu itu Pak Mariasmo, ya, itu menurut gue, itu self-acutansi, lu jadi, katerima jadi, mempres akutansi terbaik di Indonesia, ya? Iya, tahun lalu. Tantang sekali. Oke, Rio, ya, kalau misalnya gue tanya nih, oke lah, kalau prestasi, kita udah sama-sama tahu tadi ya, lu bisa lihat LinkedIn dulu juga, gitu kan, tapi kita pengen tahu, apa yang ada di LinkedIn, gitu. Maksud gue, oke, boleh. Kehidupan sosial lu gimana sih, Wak? Oke, wah, ini topik yang jarang dibahas, sih. Sebenarnya kayak, gue kayak, mungkin dalam artian kayak, pertemanan ya, karena keluarga ya, gue paling telponan sama, sama papa gue, paling, ya, sehari sekali lah, kadang kayak juga, kalau lagi di luar kota, kadang kayak, ya, tapi gue usahain, sehari sekali gue telponan sih, karena kan kayak, kita jarang ketemu sih, cuma kalau pulang kayak gini ya, ya, ketemu tiap hari ya, udah gitu. Tapi, gue emang berusaha banget, kalau pas gue pulang, gue kayak, quality time sih. Jadi kayak, waktu itu gue pernah pulang, terus kayak gue harus balik lagi cepet, karena gue harus ada lomba, dan gue sambil magang, di situ sih kayak, gue merasa, cepet banget gue pulang, jadi kayak, Nah, kalau sama temen, sebenernya kayak, kalau dibilang, gue kenalan banyak, banyak, tapi kalau misalnya temen, gue yang bener-bener, bisa kayak, maksudnya kayak sahabat gue tuh, kayak less than, less than ten deh, cuma, ya, group of people lah, kayak, mungkin lu juga kayak temen-temen orang-orang yang kayak, lu hang out, sering hang out, gitu-gitu kayak dikit, dan gue juga sih, jadi kayak gue lebih mendingin quality daripada quality, walaupun kayak dalam artian gue punya mentee juga, gue mentor beberapa adik tingkat, dan gue sering luangin waktu, hampir mungkin kayak, dulu, pas kuliah, kayak bisa jadi kayak 2 jam, gue ngobrol sama mereka, gitu-gitu, tapi gue sama temen-temen gue, sebisa mungkin, kayak, ya, nggak harus sebulan, ya, sebulan sekali lah, kita hang out, gitu, kayak karaoke bareng, jalan-jalan kemana, kayak ke gelodok, gitu-gitu, kayak gue jelajahi kota tua, gitu-gitu, itu kan kayak, apa ya, maksudnya kayak, buat gue, temen-temen gue kebetulan emang, kayak dari luar kota, jadi kayak ada orang Jogja, orang Madiun, gitu, terus ada orang Malang, jadi kayak, yaudah kita jalan-jalan, keliling ibu kota, gitu sih, gue tetap sempetin, sebelan sekali, cuma mungkin emang, bisa jadi bilang, sebelan sekali ya? Iya, sebelan sekali mungkin kayak, apalagi pas gue keluar kota-keluar kota, gitu, kayak jarang banget bisa ketemu, dan mereka juga, apalagi temen-temen gue, semakin ke atas, mereka juga kayak, kayak jadi presiden organisasi, ada yang jadi ketua Pak Gujuban, ada yang jadi, professional dancer, jadi kayak, susah sih ketemu mereka, jadi kayak, ya bisa mungkin sebulan sekali lah, Jadi sahabat-sahabat lo pun, orang-orang ambisius ya? Mungkin beda-beda-beda, ada yang ambisius di bidang seni, tapi ya sih kayak gue, temen-temen gue kayak emang, semangat hidup semua. Semangat hidup. Oke, oke. Orang yang gak semangat hidup tuh yang gimana sih, Yop? Ya gue gak bilang gak ada sih, yang maksudnya kayak, orang yang punya, itulah tujuan hidup, yang maksudnya mereka, ya banyak kegiatan lah istilahnya, pengen ngembangin diri, itu sih. Makanya kayak, kenapa gue ngambil nama tentang tumbuh, gitu. Jadi gue terinspirasi dari kehidupan gue, sebenernya sama temen-temen gue sih. Yang penting itu bukan kayak, sejauh mana kita berlari, atau seberapa banyak pengharga yang kita dapet, atau kayak mungkin kayak, kalau misalnya kayak kita bisnis, seberapa profit yang kita dapetin, tapi kayak, Tapi yang penting kita tetap tumbuh. Iya, yang penting kita tetap tumbuh. Kita gak stuck di satu poin yang sama, gitu. Makanya, tentang tumbuh, gitu. Oke, oke, oke. Nanti gue pengen lo jawab cepet, ya. Oke. Gue pengen lo jawab cepet, nih. Oke. Yes or no, ya. Apa gimana? Enggak, jawab cepet aja. Mau yes, no, mau apanya, terserah. Oke. Kalau ditanya ke temen-temen lo, yang sahabat lo, ya. Berarti 10 besar tadi, ya. Oke. Ditanya misalnya gini, Rio tuh orangnya gimana sih? Menurut lo mereka bakal jawab apa-apa? Kalau, mungkin kayak yang positif dulu, mungkin kayak, mungkin bisa dibilang lucu, terus kayak bersemangat, kayak pantang menyerah. Itu sih, mungkin. Pasti mereka bilang, ada alak kata pantang menyerah. Mungkin bisa dibilang, karena mau turut sekolah gue tetap bersemangat, jadi kayak kalau misalnya gue ngobrol sama temen-temen gue, gue selalu menggunakan kata SMA gue, kayak mau tanya tetap bersemangat. Jadi gue bilang, ya gue tetap bersemangat, tetap bersemangat. Itu sih mungkin, tetap bersemangat, ambisius. Dan mungkin kayak hal yang agak negatif, itu sih. Gue kadang insecure. Temen-temen gue yang deket semuanya tahu. Jadi kayak emang, mereka kayak seling bilang ke gue sih, lu aja insecure ya, apalagi gue gitu. Tapi gue emang kayak dalam, Nah, 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 itu tuh. Kan lu banyak prestasinya nih. Lu dibilangin kayak gitu, perasaan lu gimana sih? Ya, sebenarnya kayak, gue jujur aja emang, gue jawabnya kayak gini juga ya, ya menurut gue setiap orang ada kayak, ada hal yang lu insecure-in lah, dan gue juga ada hal yang gue insecure-in. Ya secara langsung berarti, lu ngomong setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Yes, dan gue bilang. Anda nggak jawaban lain? Maksudnya kayak kekurangan lain gitu ya, selain insecure? Ya nggak, maksud gue, saat lu misalnya bilang, tadi kan pasti ada temen-temen lu ya, misalnya temen-temen lu tadi aja ambis juga gitu kan. Dia aja masih kayak lu ngomong insecure, dia paling kayak, ya apalagi gue gitu kan. Tapi menurut lu, lu semen nggak sih di gini-gini? Kayak lu ada orang ngomong kayak, yuk lu aja yang secure, apalagi gue suka nggak sih? Jujur sih kayak, suka, ada suka, ada nggak sukanya sih, oh ya itu menurut gue keren, tapi kayak, lebih banyak nggak sukanya sih. Tapi kayak menurut gue, apa ya, kayak emang, gue jujur emang gue merasa, gue emang berjuang, dan, tapi kayak tetap ya, semuanya menurut gue kayak itu, ada faktor, luck ada faktor, ya bisa lu luck gitu, bisa lu bilang berkat lah, ada yang bilang apa, tapi menurut gue faktor itu tetap ada. Jadi kayak, sepanjang hidup lu, sepanjang hidup, dan lu ikut banyak program itu. Sepanjang hidup setiap orang deh, sepanjang hidup setiap orang, gue selalu bilang ke mereka, kayak, ya mungkin kalau misalnya, gue pun juga banyak yang kalah kan, lomba gue kayak, mungkin yang kelihatan di link-in gue, kayak ada berapa puluh achievement, tapi, ada berapa ratus kegagalan mungkin sebelum gue. Ya mas, aja kita tulis satu-satu, saya kalah di sini, saya kalah di sini. Ya makanya kan nggak cukup. Iya. Jadi kayak, itu sih. Tadi kan sahabat lu ya, kalau misalnya ditanya, ke orang tua lu nih, orang tua lu bakal ngomong apa ya? Terlihatan anak yang gimana sih? Kalau orang tua gue ditanya itu, mungkin jawaban mereka yang positif dulu, kayak membanggakan, dan selalu bersemangat gitu sih, gue emang mulai kecil selalu bersemangat ya, aktif sih, gue aktif banget dalam artian, bisa positif dan negatif ya, aktif itu artinya dalam artian, gue suka ikut banyak hal, suka ikut kompetisi gitu-gitu, cuma gue juga, ya, suka ngobrol dalam artian, gue kayak cerewet gitu lah, di rumah gue cerewet banget kayak, emang keluarga gue kayak mungkin, bisa dibilang bukan keluarga yang diem ya, kayak gue, pernah sih main ke rumah temen gue, jadi kayak gue bisa mandingin, kayak, mereka itu kalau makan di meja makan, kayak diem, kayak saling melihat satu sama lain, main HP gitu, jadi kayak aku ya, kalau di keluarga gue, kita makan kayak ya sambil bercanda lah, sambil ngobrolin apa, kayak nggak nyambung gitu, terus kayak terus kayak, pokoknya ini ya kita ngobrol sih, terus gitu sih, jadi kayak gue merasa, pasti mereka bilang gitu sih, gue cerewet gitu, kayak aktif dalam artian, mungkin bisa positif dan cerewet, terus juga, gue sebenernya kayak, waktu kecil itu emang gue tuh, apa ya istilahnya, kayak gue tuh dulu penakut sih sebulnya, jadi kayak, sebenernya dalam satu sini gue aktif, tapi kayak gue dalam satu situ, gue minderan gitu lah, dalam artian, ya gue bisa bilang gue minderan sih, bukan penakut. Apa yang bikin lo insecure? Dan apakah semangat itu didorong dari insekuritas loh? Bisa dibilang mungkin iya ya, karena kayak, dulu waktu SMP gue kayak di, dalam artian dibully secara verbal gitu, kayak gue gemuk lah, kayak gue, dulu gue pendek ya, jadi kayak, kalau sekarang sih enggak, kayak dulu, gue cuma masuk pendek gitu, kayak kelas satu, kelas dua SMP lah, kayak gue pendek lah, dibanding temen-temen gue tuh kayak tinggi-tinggi gitu. Mereka nggak boleh lo karena lo pendek, lucu juga ya? Pendek gemuk kan, jadi kayak dibilang bola gitu lah, dibilang bola sih kayak, gue panggilan gue apa ya? Kalau yang bola itu yang jelek sih, kalau yang lucunya gue dipanggil itu, apa, Doraemon, jadi itu panggilan Jorok SMP deh, juga Doraemon. Dan lo nggak ada mirip-mirip ya sih, sejurnya? Iya, sebenarnya nggak ada sih, kayak, tapi ya, karena Doraemon lucu gue suka, yaudah kayak, nggak apa-apa, gue panggilan Doraemon. Tapi itu cuma pas SMP doang? SMA gue dibully parah sih, SMA gue, kayak sempet ada fisik juga, kayak gue diinjek, pernah diinjek sama temen gue gitu, dia dipukulin lah, di apa-apain lah, di, serang fisik gitu sih. Dan di situ sih, sebelumnya kayak, mungkin dia bisa jadi, kayak emang ada semacam, gue pengen, ya itulah, lo tau lah kayak banyak lagu-lagu, siapa yang nyanyi ya, pokoknya intinya kayak, kayak pembalasan yang terbaik itu, saat kita tunjukin, kita, kalau di bully, yaudah dia tunjukin, kita bisa. Jadi kayak gue sebelumnya pengen itu juga sih, SMA gue tuh. SMA SMP. Tadi suara lo agak putus nih, maaf banget, maaf banget. Iya, iya, iya. Halo, halo. Iya, denger nggak? Tes, tes. Halo, halo. Halo, tes. Iya. Jadi, menurut lo, pembalasan terbaik untuk yang nge-bully itu adalah, ngebuktiin ke mereka, kalau lo punya prestasi gitu ya? Iya, bisa dibilang itu ada salah satu, ya gue jujur aja pasti ada salah satu faktor gitu. Dan apakah, bahan bakar lo untuk ikut semua ini tuh, gara-gara lo pengen buktiin ke mereka, ya gue, lo bully tapi bisa gini gitu? Itu sampai gue, kelas 3 SMA, gue masih kayak gitu. Kelas 3 SMA ada momen yang berubah sih. Apa tuh yang nge-buat lo berubah? Yang nge-buat gue berubah itu, gue dapet bener-bener temen sejati gitu, yang bisa bilang. Kayak, mungkin SMP, kelas 1, kelas 2 SMA, gue punya banyak temen, tapi kayak gue nggak merasa bener-bener berteman, dalam artian mereka yang bener-bener supportif ke gue. Terus kayak, sempet kayak gitu, gue bikin geng gitu, namanya kayak emang lucu, kayak namanya Godir. Godir itu bahasa Jawa nya, puding gitu. Ini kayak kita emang, Oh, puding? Iya. Nama kuding. Oke, oke. Puding? Itu Godir itu kayak slangnya orang Jawa, khususnya orang Malang ya, buat orang yang suka ngomong gak jelas gitu loh. Jadi kayak emang, di geng temen-temen gue itu, kayak kita emang, topiknya emang random. Jadi kayak, disitulah. Tapi kayak disitu gue merasa, kayak bener-bener SMA gitu. Gue jalan-jalan bareng lah, ke mall bareng. Dulu kalau gue ke mall itu kayak, bahkan kayak gue sampe, ya gue merasa sih emang sih, kelas 1-2 SMA itu, gue kayak cuma belajar, 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 lomba, ke luar kota, ke Jogja, ke Surabaya, ke Jakarta. Tapi kayak gak pernah bener-bener kayak, anak SMA yang kayak, Malang itu kan kayak kota, ya lu pasti, kalau misalnya pernah ke Malang, paham lah kayak, kota jalan-jalan lah kayak, kehidupan di sana emang bener-bener kayak gitu. Dan gue bener-bener merasa itu. Jadi semenjak itu, gue udah gak ada istilah, kayak gue pengen bales dendam gitu sih. Karena disitu gue menemuin, semacam kedamaian dalam artian gitu. Makanya pas gue kuliah, kayak temen-temen SMA gue itu banyak yang kaget, gue kuliah kok bisa sih, Ryo kayak jadi kayak gini. Maksudnya kayak dalam artian, gue waktu tahun pertama, kayak gue banyak temen, banyak kenal orang, terus kayak bisa jadi pembicara lah. Kayak dulu itu gue bener-bener setakut itu, diundang maju ke depan. Gue presentasi di kelas, itu kayak, pasti kayak gimana ya? Pasti keliatan kayak, ya lu tau lah orang yang minder pas presentasi, jelasin kayak, apalagi gue waktu itu dianggap, ya emang, maksudnya kayak waktu itu gue timbelum bahas sejarah juga, gue njelasin sejarah itu bener-bener kayak nervous, saking nervousnya kayak gue, jelasinnya secepat itu kayak, gue materi perang, misalnya kayak perang pangeran di Ponegoro gitu. gue harusnya itu kayak setengah jam, gue bahas itu lima menit gue ngomong, jadi sederhana gue ngomong. Tiba-tiba di Ponegoro udah naik apa gitu. Ya udah ditangkep lah, terus kayak depan gue, oh kaget gitu, kayak, oh betul saya. Jadi emang, gue itu bener-bener gak bisa istilahnya komunikasi yang baik, itu gue gak ada. Makanya pas gue kuliah, itu gue yang pengen gue ubah satu itu sih, social skills gue merasa rendah banget pas gue SMA, karena mungkin ada faktor gue dibully juga, jadi kayak gue tuh gak gemak banget percaya sama orang. Sampai sekarang gue masih ada sih, trust issue gitu, gue jujur gue ada sama temen-temen gue. Makanya gue bilang ke temen-temen gue, gue tuh orangnya gak peka, jadi gue jujur aja kayak, karena ya gue emang gak peka gitu. Kalau lu ada masalah sama gue, lu yang bilang. Gue bakal sadar lu ada masalah, kalau lu bilang, tapi kayak gue emang kadang merasa, ini orang kenapa ngejawein gue ya, kayak ada masalah atau enggak. Jadi kayak gue sebetulnya pernah bentrok sih, sekali dua kali lah sama sahabat-sahabat gue, tapi kayak selalu, ya kita selesain damai aja sih. Biasanya bentroknya tuh karena apa sih? Ya ini gue jujur sih kayak, sebenernya kayak faktor, mungkin gue juga setelah dia ngomong itu, gue merasa mungkin kenapa gue, dibenci sama SMP sama SMA, mungkin juga mungkin ada faktor itu ya. Dalam satu kata sih jeles sih ya, iri, cemburu gitu. Menurut gue itu sih, dalam artian kayak, gue pernah diceritain sama sahabat gue waktu kuliah, dia bilang, ya Ri, gue merasa lu berlari terlalu kencang, gue masih inget banget kata-kata dia. Jadi kayak, gue merasa gue udah gak layak di temen-temen deket lu, jadi gue agak menjauh dari lu, karena kayak gitu. Situ gue sedih banget sih kayak, maksudnya kayak gue udah berarti, anjir, ingin ngapain sih lu pulang-pulang pikir kayak gitu, tapi kayak dari satu sini gue belajar juga, oh mungkin kayak gue artinya, kalau ke temen-temen deket gue, ya gue juga harus bantu mereka bertumbuh gitu. Jadi kayak, kembali lagi kayak situ sih. Makanya itu yang ngedorong lu tentang tumbuh tuh, sebenarnya bukan pertumbuhan lu sendiri, tapi pertumbuhan lu yang didorong dengan kisah lu dengan temen-temen lu ini. Iya, bisa jadi, iya bener sih, itu sih. Kayak gue pengen memperluas dampak itu. Karena gue berhasil juga kayak, mungkin dibilang kayak, gue gak berhasil ngerubah temen gue sih, karena kayak emang ya, gue gak ngerubah apa-apa. Cuma gue pengen banget, kalau misalnya gue diskusi, atau kayak gue ngobrol sama temen gue, gue pengen dorong mereka dalam artian, eh cobalah lu inilah, coba aja, kayak kalau temen gue kayak minta saran ke gue, pasti mereka tuh rata-rata insecure juga sama kayak gue, kayak ada insecure kayak, Eh, Ri, gue bisa gak ya magang di sini? Eh, Ri, gue bisa gak ya ngerjain ini? Enggak sih, kalau ngerjain itu gak pernah, kayaknya temen-temen gue pinter gitu. Tapi kayak, mungkin kayak, Ri, gue bisa gak ya ikut lomba gitu. Ya gue selalu bilang, ikut aja. Bahkan kayak gue pernah ngajak, ayolah, lomba bareng sama gue. Dan ya, akhirnya kita lomba bareng dan kita menang. Kayak itu pernah gue lomba bareng sama temen-temen gue gitu. Tapi emang ada temen gue yang memang bukan passionnya sama kayak gue dalam artian lomba, atau kayak pengen magang gitu-gitu, emang temen gue ada yang kayak berseni dalam artian. Maksudnya kayak, bisa gue bilang kayak dia, orang yang jauh banget dalam artian main, main gamelan lah, terus kayak jadi pianis di gerejanya. Jadi kayak ya, yaudah gue kayak, kalau orang-orang kayak kayak, kayak temen gue itu, yaudah yang penting gue bilang, yang penting lo tau lo mau nanti mau gede apa. Terus kayak, gue semangatin dia, dalam artian misalnya kayak, temen gue itu kayak IP-nya agak, ada issue lah gitu. Apalagi mata-mata, dia kan anak ilmu ekonomi, terus kayak mata-mata kuliah akutansi, kurang begitu paham. Jadi gue kayak, yaudah gue bantu ngajarin akutansi. Tapi intinya disitu menurut gue adalah, ada temen, unsur temen gitu loh, yang bantu orang lain, dan disitulah, kenapa menurut gue dalam pertubuhan itu, kita nggak bisa sendiri gitu. Karena gue merasa, kalau gue sendiri, gue nggak bakal bisa sampai ke titik ini. Simple sih gitu. Dimana berarti kita butuh support system lah ya? Iya, support system, bisa dibilang kayak gitu. Iya, body gitu. Waduh. Udah pernah belum ditanya kayak gini? Kayaknya ini pertama. Kayaknya selama ini bahas itu kayak, gimana ke acara berprestasi, gimana ke acara anu, saya sayang, ya karena gue jujur, itu bisa dilihat di link-in lo, gue nggak perasaran sama itu. Tapi gini yuk, what's next then, bro? Maksud gue, ya we know your social status, kita tahu lo berprestasi atau apa, dan segala macam. tapi lo sendiri ya, di dunia ini, sebenarnya lo pengen bikin dampak apa sih? Oke. Kalau ini gue udah sering tanyain. Nggak, nggak. Bentar, bentar. Oke. Dampaknya itu, dari seorang rionya ini. Oh, bukan apa yang gue bikin ya? Bukan apa yang lo bikin, tapi rionya. Oke. Kalau ini gue pernah ditanyain sih. Jujur kayak gue punya semacam, gue kalau misalnya, orang kan pasti bikin planning, punya bikin goals. Gue tuh ada kayak long term goals, short term goals, mid term goals. kalau dibilang long term goals gue sebelum gue mati, gue bikin-bikin, intinya impact yang pengen gue bantu itu di bidang, itu sih, pengembangan human development. Simple kayak, gue mau bikin sekolah, gue mau bikin training facilities, gue mau bikin beasiswa, gue mau bikin yayasan, gitu-gitu. Itu sih, kayak itu long term goals gue. Tapi kayak, specifically gue mau bertampak apa, kayak, itu kan kayak abstract kan? Bikin yayasan jelas lah kayak. Tapi gue juga mau terlibat banget di lembaga profesi akuntan. Jadi kayak emang, gue merasa gue ada panggilan hidup lah di situ. Jadi gue nanti mau, kalau gue mau ngasih di Indonesia, gue artinya nanti jadi pengurus ikatan akuntan Indonesia. Atau kalau misalnya gue ditempatin di, misalnya di ASEAN, gue bantu se-ASEAN, bantu ngembangin akuntan. Jadi kayak emang gue mau di situ sih. Jadi kayak di satu sisi, mungkin kalau misalnya nanti gue kerja di bidang akuntansi atau keuangan, atau gue bikin kantor akuntan konsultan gue sendiri. Tapi gue masih tetap, itu yang gue kayak, itu kayak gak ada opsi gitu loh. Kayak gue harus kontribusi, jadi kayak, entah jadi board of advisor, kayak Dewan Pengurus, kalau di Indonesia namanya DPN, Dewan Pengurus Nasional. Gue mau terlibat di situ sih. Gue mau kontribusi di situ. Walaupun emang gak dibayar kan, kayak DPN Pengurus Nasional, kayak board advisory gitu-gitu, itu kayak setahu gue gak dibayar sih. Tapi gue gak tau kalau dibayar. Tapi setahu gue nih. Yang dibayar dengan uang gaji. Iya, gak dibayar dengan uang gaji. Tapi kayak gue pengen di situ, gue emang kontribusi. Dalam artian, ya gue pengen ngembangin. Bener-bener khususnya ke profesi gue sih. Gak tau kenapa gue kayak, dalam artian bukanya gue eksklusif, gue ngelupain, maksudnya kayak gue gak mau kontribusi ke profesi lain. Tapi profesi gue itu bener-bener butuh orang-orang yang bisa, yang muda ya. Tapi yang, ya lu tau lah kayak keopanya, kan orang anggap akuntan udah berumur. Emang sih kalau dilihat dari Dewan Bukurus Nasional, bahkan yang paling muda itu, dosen gue dan, bahkan ada yang dosen-dosennya gue. Ini kayak dosennya dosen gue. Tapi menurut lo, misalnya ada anak muda di situ, perubahan apa memang yang akan bisa terjadi? Dalam, sederhananya sih kayak, mungkin simple banget, gue kayak, kalau misalnya gue terlibat di situ, gue mau ngembangin, mau dari mereka sebelum kuliah pun, kalau mereka mau terlibat di akutansi pun bisa, gitu. Jadi kayak, gue bikin gitu, makanya kayak gue bikin semacam learning platform, atau kayak training platform, bisa dibilang semacam itu, buat mereka ngembangin skill-skill itu. Atau kayak mereka sebenernya tau, sebenernya akuntan itu, bener-bener pilihan hidup gue gak sih? Bener-bener tempat gue di sini gak sih? Soalnya kayak akuntan itu selama ini, banyak orang dikira kayak cuma bookkeeper. Bahkan bookkeeper itu kayak, ya satu, 10 persen lah, 10 persen akuntan lah. Kayak akuntan ada yang, di bidang lain ada yang auditing lah, pajak lah, ada yang konsultan, nah konsultan juga banyak akuntan, bisnismen, bahkan Menteri ESDM Pak Inasius Yonan itu juga akuntan. Tapi kayak intinya, dari situ sebetulnya, gue pengen nunjukin ke, apa ya, bukan pengen nunjukin sih kayak, gue pengen kontribusi ke bidang itu, bahwa kayak, kalau lu emang mau terlibat di akuntan, lu itu skill-skills ini yang lu butuhin, dan emang ini jalur hidup lu, dan kalau emang lu mau kontribusi di sini, ya lu bisa mulai sedini mungkin. Jadi dalam artian, gue, walaupun, gue pengen menginklusifkan akuntansi, simple banget. Jadi kayak gak semua orang, bahkan kayak, menurut gue kayak anak-anak teknik, yang mereka mau, misalkan banyak anak teknik yang kerja di bidang keuangan, tapi kadang mereka gak ngerti akuntansi, dan di situ gue juga pengen kayak kontribusi di situ. Kecuali mereka ngambil sertifikasi akuntansi gitu, dan itu pun kayak dikit banget. Dan di situ, ya intinya, menurut gue akuntansi itu udah gak bisa lagi, kayak cuma, apa ya istilahnya, ilmu yang tertutup doang, yang kayak cuma sebagian orang yang di dunia ini yang ngerti. Emang akuntansi selain pembukuan itu ada apa lagi ya? Ada banyak. Ada auditing, ada auditing pun, ada internal auditing, ada teknologi, bahkan kayak akuntansi sistem, yang bikin sistem-sistem informasi akuntansi, pajak, pajak salah satu di bidangnya itu, konsultan bisnis, konsultan keuangan, keuangan sendiri pun juga salah satu bagian dari akuntansi. Keuangan keluarga kalau beristri ya? Iya bener. Ya itu bener juga. Kalau ngerti akuntansi pasti lebih paham gitu lah, istilahnya kayak bisnis sense-nya dapet. Terus, ya banyak sih kayak akuntan pun kalau lu, ya mau jadi apa ya, mau jadi menteri SDM juga bisa gitu, ada contohnya gitu. Jadi menteri, wakil menteri keuangan, menteri keuangan belum ada sih, yang akuntan lebih kayak ya, gubernur bank Indonesia, banyak yang akuntan, direktur-direktur perusahaan, dan ya gitu. Kalau kan kayak, ini gue sebut lah, Unilever Marketing, alumni-alumni kakak tingkat gue, jurusan akuntansi, itu 5 dari 10 yang keterima Unilever, itu kayak 5 dari jurusan gue gitu. Jadi kayak lebih banyak jurusan gue daripada jurusan marketingnya sendiri. Jadi disitu emang akuntan itu, lu bisa kemana-mana gitu, intinya gitu sih. Oke. Oke, oke. Tapi mungkin yang 5 yang gak keterima itu, mungkin gak di Unilever bro. Mungkin di Garuda Food, atau Indo Food. Gak maksudnya, kayak 10 yang diterima di Unilever itu, 5-nya dari jurusan gue gitu, akuntan tingkat gue. Keren, keren. Mungkin ya, di perusahaan lain mungkin juga banyak yang merk marketing, cuma intinya akuntansi pun bisa ke lintas-lintas gitu. Yang belum pernah sih, yang belum pernah gue denger, akuntansi ke sejarawan sih, itu belum pernah kalau kayak gitu. Akuntansi ke sejarawan, ini jauh sih. Itu belum denger sih. Mungkin dia menghitung dulu ya, kayak masa tahanan tuh dibukukan, kayak berapa lama gitu ya. Hitung umur dinosaurus. Iya, oke, oke, oke. Ya, itu gue udah dapet banget sih. Gue udah ngerti sih. Lo sebenernya mau apapun yang lakuin, lo pengen fokus di akuntansi, dan pengen berdampak di situ kan. Ya, mau lo ngomong lo suka IT, kalau lo ngomong kalau marketing, sebenernya itu self-actualization lo lagi, balik lagi, iya gak sih? Iya. Iya kan? Lo pengen terus tunggu, tapi lo punya fokus yang sebenernya udah lo jalannya dari SMA gitu. Iya. Dan lo suka di situ? Iya, gue suka. Gue enjoy sih di bidang akuntansi. Apa yang bikin lo aja? Mungkin kayak ada apa ya, sesuatu yang kalau misalnya gue ceritain, mungkin kayak orang lain gak bisa relate. Gak apa-apa, karena emang ini lo. Iya, emang ini gue kan. Gue kayak simple banget lah, gue ngeliat bukti transaksi. Misalnya kayak gue habis beli makanan, gue tuh suka ngitung ulang. Itu kayak somehow kayak excitement yang gue dapetin juga. Itu yang paling mengini banget. Gue ngerti sih, sekarang kenapa lo disabilin. Semua dihitung. Oh, lo kurang bawa perak loh. Ini bener gak ya, ini bener. Iya, tapi emang itu kayak salah satu itu gue sih. Habit yang gue gak sadar gitu loh. Kayak gue sih, sekali dapet bukti gue cek ulang. Walaupun kayak cuma, misalnya gue beli dua biji. Kalau satu biji gue, gue cuma, oh ya udah liat, oh bener yaudah angkanya gitu. Bahkan kalau kayak cuma dua biji, gue tetap, oh ya bener. Gue gitu doang. Jadi kayak, emang sih. Terus selain itu, sebenarnya excitement gue di akuntansi, karena gue merasa, gue punya strategy position gue, bilang aja kayak secara business strategy gitu. Dalam artian, satu kampus gue ya, akuntansinya ya, bukan sombong, tapi kembali lagi ya, emang salah satu yang terbaik di Indonesia. Gak apa-apa, kalau bagus sombong emang gak apa-apa, yuk. Dan menduduki posisi strategis di berbagai, kan lembaga akuntan provinsi itu ada kayak, ikatan akuntan Indonesia paling gede, terus ada kayak ikatan akuntan publik, ikatan auditor, ikatan akuntan manajemen, ikatan konsultan pajak, dan lain-lain lah. Itu kebanyakan emang posisinya, didudukin sama dosen-dosen di akuntansi UI, sama minimal alumni gitu. Ya, alumni lah, alumni akuntansi. Minimal? Iya. Mesti gak jombok sih, tapi kayak kebanyakan-kebanyakan, gue gak bilang kayak SMA kebanyakan. Minimal S2, S3 lah, mereka ada yang S2 UI, S3 UI, gitu-gitu. Dan disitu artinya gue melihat, oh, oke gue punya strategy position disini. Tapi emang setelah gue terjun ke lapangan, kayak gue ikut prosesnya MAPRES IAI, terus kayak gue terlibat sama orang-orang IAI, ya, dan gue ikut ICAW yang ikatan akuntan Inggris, dan emang IAI sama ICAW kan kayak kerjasama. Jadi orang-orangnya ya itu-itu lagi ketemu. Tapi kayak gue juga ngeliat ternyata emang di Indonesia ini, banyak banget mahasiswa akuntansi yang kayak dalam artian underproduktif, karena mereka simple, mereka gak tau mereka mau jadi apa. Mereka kuliah jurusan akuntansi nganggap akuntan dapet gaji, gitu. Pastinya kayak pasti di high demand. Padahal ya banyak banget, mahasiswa akuntansi nganggur. Apalagi dengan kondisi sekarang, menurut gue bahkan kayak itu datanya lebih banyak lagi. Dan banyak yang nganggur itu, bukan karena mereka gak nguasai skills-nya, tapi karena mereka simple, mereka gak tau mereka ngembanginnya gimana. What are the next steps? Gue harus sertifikasi. Paling penting itu sertifikasi. Jadi kayak bicara data, kayak sekitar ada ratusan ribu mahasiswa, 100 ribuan lebih mahasiswa akuntansi yang lulus setiap tahun. Tapi jumlah anggota IAI yang bersertifikasi, sertifikasi E-charted Accountants, itu kayak cuma, gue lupa sih data terakhir berapa, kok kayaknya itu cuma 100 ribu lebih dikit. Artinya kayak, kemana yang jutaan yang udah lulus mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu, gitu. Iya, iya. Dari situ sih. Mungkin jualan Batagor, yuk. Bahkan nih, yang paling sederhana banget, gue pernah naik sesuatu, ya gue lupa antara Gojek atau Grab, gue kayak sering ganti juga, supirnya Gojek itu, dia bilang, mas, ini jurusan apa kuliahnya akuntansi? Oh, dulu saya juga kuliah jurusan akuntansi. Oh, terus habis itu kerja jadi akuntan, mas? Oh, enggak, saya habis itu lulus, saya jadi supir loh. Terus, kok gak jadi akuntan, maksud saya, kan, penasaran. Iya, mas, gedean gaji supir. Jadi, oke, waktu itu kayak, oke. Itu kayak, wow. Satu pertanyaan terakhir dari gue, yuk. Iya, oke. Sekarang kan kita semua udah digital. Iya. Yang saya, semua didorong untuk digitalisasi, gitu. Iya. Nah, kan ada beberapa prediksi yang katanya, profesi bisa hilang. Iya. Contohnya akuntansi, iya gak sih? Iya, tinggi. Iya, tinggi lah. Istilahnya resiko untuk di, di, bukan hilang dalam arti pekerjaannya, tapi pekerjaannya digantikan, gitu. Iya, benar. Lai robot, iya gak? Iya. Nah, lo kan passionate banget ya di akuntansi nih. Kalau itu kerjaan hilang, lo mau jadi apa, yuk? Itu, itu gue pernah bikin risetnya juga, bahkan itu kayak salah satu karya tulis yang gue tulis pertama, itu bahas itu. Oke. What is the future of accountant in the era of artificial intelligence? Setelah gitu, kayak gimana sih cara akuntan sama, emang gue jujur, bookkeeper kayak yang selama ini akuntan yang kayak, yang ngitung, kayak yang merubah dari bukti transaksi, bikin jurnal, masukin ke buku besar, bikin laporan keuangan, itu bakal digantiin robot, simple. Kenapa? Karena itu hal-hal repetitif yang sebenarnya kayak, yaudah ngapain ngelakuin itu, gitu loh. Apalagi kalau semua transaksinya udah digital. Iya, benar itu. Apalagi kalau, ya walaupun di Indonesia masih agak lama, apalagi buat perusahaan-perusahaan kecil. Iya. Tapi kalau nanti semuanya bisa digital, apalagi ada e-money gitu, yaudah tinggal kayak itu semua otomatis. Ngapain kita manusia ngurus-ngurusin hal-hal yang gak ada value added lah. Ya, value addednya kecil lah. Jadi kayak gue bilang, emang semua pekerjaan yang, tugas-tugas yang repetitif dan clerical, bakal digantikan. Tapi, tapi-nya, kayak masih akuntan itu kayak yang di fungsi itu, yang kayak, istilahnya kayak kita bilang levelnya, level operasional bawah gitu ya, yang kayak repetitif, clerical, yang bookkeeper, atau club gitu, biasanya istilahnya kayak accounting club gitu. Itu kayak dikit banget porsinya, dibandingin sama keseluruhan akuntan. Kebanyakan akuntan itu ada di level yang kedua. Yaitu level yang udah, istilahnya kita itu back office, yang bener-bener kita yang mainin. Entah kita yang ngontrol sistem, ada ya banyak fungsi lah. Ngontrol, ada yang ngebuat sistem, ada yang lebih tinggi lagi, udah jadi kayak posisi middle management, jadi kayak manager keuangan, manager apa. Dan yang paling tinggi lagi level strategis. Level strategis sama level kedua, menurut gue gak bakal hilang sampai kapanpun itu. Gak mungkin lah kayak robot yang jadi manager keuangan, ngatur robot-robot-robot lain, gak mungkin. Pasti tetep ada manusia yang ngatur robot-robot lah, gitu. Tapi kan ada quantum computing bentar lagi nih. Iya, walaupun quantum computing, deep learning, yang bahkan kayak extra deep learning, yang udah kayak bisa mikir sendiri, itu menurut gue kayak gak bakal bisa. Kenapa? Simple karena human intelligence itu, at least kayak, setahu yang gue baca kayak, gue inget juga sih, kayak dari Quantum Max, dari kayak MIT, riset-riset tentang, gue karena neural networking, barusan ketemu kayak baru, dua hari yang lalu deh, neural network itu dibahas di, ada researcher dari Facebook-nya Perancis, dia bila menemuin, ternyata neural network model matematikanya udah bisa dipikir. Jadi kayak kita robot udah bisa kayak, menciptakan bahasa itu kan, yang sebelumnya sama ini belum bisa kan. Jadi kayak dia udah bisa mikir. Bisa-bisa, tapi secara sempurna belum. Iya, secara sempurna belum, tapi kayak tetap ada limitasi di situ. Walaupun mereka udah bisa mikir sendiri, bisa mungkin ngomong sendiri nanti ya, tetap kayak ada human sense yang dalam artian, empathy itu gak bisa. Dan empathy itu penting banget. Simple. Kenapa? Karena gue percaya gini, kalau misalnya apalagi kayak udah middle management lah, atau kayak, walaupun kan first line manager yang paling gampang, manager toko deh, toko-nya tau kalau secara dilihat dari hitungan angka, dari prediksi, ini bakal kayak ada situasi itu. Tapi kayak ternyata ada feeling kayak, misalnya ngeliat, oh, lagi ada situasi politik yang, atau gak usah politik, dia itu kayak hijauan. Simple yang kayak, dia merasa kayak, oh, bisa jadi kayak ada faktor eksternalan, misalnya kayak diba-diba, kalau corona menurut gue gak ada yang bisa ekspektasi lah, kayak bahkan manusia pun gak bisa ekspektasiin. Kecuali itu bener-bener di human engineer. Konspirasi-konspirasi yang, ya gue gak tau lah, gue kayak setengah percaya, setengah gak percaya, tapi kayak ya, intinya kalau selama itu bencana alam, itu kan emang gak ada yang prediksi. Cuma kalau misalnya krisis ekonomi, itu kadang banyak banget yang, sampai sekarang gak bisa prediksi, dan itu manusia masih. Ya itu simpel banget lah, krisis ekonomi, resesi ekonomi, ngeliat pola pikir konsumen, itu gak bisa robot lakuin itu. Karena tetap itu manusia yang mikirin. Karena kan kita manusia yang memakai robot kan, jadi kayak harus kembali lagi, gue selalu ingat sih, kalau misalnya kayak gue diundang jadi pembicara di mana, atau bahas digital, gue selalu bilang, tetap ingat, yang bikin robot itu juga manusia. Jadi kalau misalnya, robotnya or smart manusia, itu gak bisa. Apalagi sekarang udah ada, kan dulu ada tiga rule of robot ya, yang gak coba seki yang manusia itu. Yang gak boleh perang, dan lain-lain. Ya, ada peratunya Satya Nanila, yang Satya Nanila, Five Rules of AI, yang artificial intelligence, gak boleh menggantikan pekerjaan manusia, ada yang bahkan kayak, udah di setting kayak gitu. Dan sebetulnya, yaudah itu emang kita manusia yang buat, jadi kayak, kita harus bikin-bikin. Tapi emang sih, kalau di film-film science fiction, itu kan yang buat, sebelumnya yang buat, kayak apa yang paling, kayak robokop, bukan robokop sih, apa ya, kayak, Terminator, Pak. Terminator ya, Terminator paling gampang. Itu kan karena emang manusianya, greedy dalam artian, ya dipakai buat, bunuh manusia lain, dan itu pun ngelanggar, peraturan. Jadi selama, menurut gue sih, makanya itu, kenapa profesi akuntan di sini, kembali lagi gue refer ke akuntan. Akuntan ini juga mungkin, masa depan, kita bakal yang, apalagi di khususnya di bidang keuangan, kita yang bakal itu sih, ngontrol si AI ini, kita yang bakal, kerja sama-sama orang-orang IT, makanya kayak, kita pun harus ngerti IT, minimal kita punya foundation knowledge. Karena kita yang bakal ngatur, gimana policy making-nya, gimana di perusahaan, hal-hal ini bisa tetap, nggak ngerugiin manusia, ini ya gitu. Oke, terima kasih banyak, Rio F. Kintara gila. Gue, ini, ini keren banget sih. Btw, makasih banget buat waktunya, udah ada di, di Barat Parashow, dan teman-teman, thank you banget yang udah nonton ini. Kalau kamu suka, tolong klik tombol like, kalau nggak suka, dislike aja, tapi kasih tau komentar, karena kalau misalnya dikomentarkan, lo bisa kritik, kenapa nih kurangnya apa, nanti kita bisa improve lagi. Dan jangan lupa subscribe, kalau misalnya lo pengen, dengerin interview-interview selanjutnya. Oke, Rio, thank you banget. Gue minta izin, nanti ini akan dipublikasikan, di beberapa platform ya, Oke. Youtube, linkin, dan lain-lain. Intinya, jadi kita bisa menginspirasi, teman-teman yang lain juga, biar bisa nih, berproses kayak lo tuh gimana sih, dan, tau nggak cuma depannya, tapi proses di belakangnya gimana. Iya. Oke, thank you banget, Nanti promosiin Instagram gue, sama Tentang Tumbuh Project juga ya, Kak. Oh, boleh, boleh, silahkan, sebelum ditutup, promosi aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi teman-teman, jangan lupa follow Instagram, prio.kyantara, sama, kalau misalnya teman-teman, khusus ya, buat yang mahasiswa, atau pemuda lain, LASM, yang mau nonton ini, kalau kalian pengen komunitas yang sehat, buat kalian bertumbuh, follow, eh, tentang Tentang Tumbuh Project ya. Gue tunggu, kalau misalnya mau reach out, boleh banget, langsung DM Instagram gue aja. Oke, bye-bye semua. Thank you, Kak. Siap, thank you, bro. Bye, bro. Bye-bye, yuk.